Di luar ya? Di luar, dari luar sana ya Mbak ya? Mbak Putri? Mbak Putri? Halo Nah, kita mau bareng nih Ngesuti sebuah tempat Yang seperti asrama Cuma berasitektur Belanda ya Teman-teman ya Nah, kalau nanti kalian bisa lihat View-nya itu disini Seperti kota mati lah Benar Nama channel kalian apa nih? Budet Mas Budet Jadi nanti kalian bisa Lihat di deskripsi gue ya Channel dia Nanti kita akan Falef bareng disini Karena Jenny belum pernah ya Mesut kayak gini ya Ini pengalaman pertama ini bener-bener Jadi gimana nih? Kesannya ini ya? Awal-awal kayak gini nih Iya Masak Baru banget Baru banget Ya, intinya merinding terus dah pokoknya Kira-kira sanggup kan nih Kalau misalkan ditinggal sendirian Ya enggak Gulap banget Bener-bener kesepin loh Oh iya, jangan lupa Sebelum kita masuk nih ke dalam Kalian jangan lupa untuk Like Comment dan subscribe Channel kita juga Dan Temen kita juga ini ya Jangan lupa Untuk mendapatkan info Update video terbaru Dari kita berdua nih Oke? That's right Oke, yuk kita langsung aja Tuh 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 Dung ini ya Tuh One hand Coba deh Coba di Kesan lagi kayaknya dengan suara api ya? yuk kayaknya dengan suara iya di belakang itu suara api sih? di sini nih dari langsung gua bisa dicilipkan awal kita masuk nih dapat sambutan apa nih kita mungkin kesambutan kali ya sambitan kenapa di bilang sambitan? masih ingin masih ingin coba ternyata ada yang memper aduh kenapa mau ngasih sekarang sih? tahanin dulu suruh pergi dulu dan sekarang eh nanti ya kamu kalo misalnya emang pengen ada yang kamu ingin sampaikan nanti ya tahanin dulu tahanin dulu tahanin dulu tahanin dulu Salam balik Bisa di kontrol juga Maksa banget sih nih Senang kali Karena Ya Ada orang yang mau datang sini Iya gitu loh Dan Kayaknya cuma kita doang Di belakang dulu juga ada hitam tinggi Wah stok Kita sudah banyak pesel aja Kita sudah banyak pesel aja Ini bilang dia udah sesakit yang tinggi Kita tidak udah Aku pikirnya berbeda ini bener bener Tahan 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 Jok Langsung aja Jok Bisa dijelasin Jok Biar lu teralih kan pikirannya sama si dia Atau kamu Lu bisa sebutin gak nih Apa yang lu lihat Gadis Pirang Tinggi Kukunya panjang Astaga Tadi denger suara Betul deh Orang jalan disitu Rumah ini Iya serius Gimana gimana Dimana Rasanya dimana Ada suara Ada suara Ada suara Padahal kita berumpat ya Tapi mereka udah berani Menunjukkan Aktifitas Di Lokasi Rumah kosong Belanda Suara Suara jalan ya Ya karena Tapi sumpah Emang disini apa namanya Auranya ya Luar biasa banget ya Luar biasa banget ini Di pohon Mangga ini nih Ya Allah Mana mana Ini ya Ini kalian lihat disini Banyak yang belantungan Banyak yang belantungan Tuh dibelangin belantungan pada Angin ya Angin ya Anginnya kenceng Oh Ya guys Kebetulan disini Anginnya lagi kenceng banget ya Jadinya tuh Disini kan Kondisi semuanya tuh Kayunya pada terbuka semua Jadi kena angin itu Pada Seperti apa Ada yang ngegerakin lah Debu Jadi temen kita ini nih Udah mulai Scare banget nih Udah Udah gak main-main Udah gak main-main Ini mah Temen kawai yang Gimana? Kamu ngapain sih dari tadi Nolong kita sendiri Apa kita yang kaguin kalian Anginnya Masuk tuh Masuk tuh Mana? Di sana? Ya, jadi kata-kata di situ. Gimana, Jok? Seluruh. Sedikit gerakan aja ya. Sudah. Oke, kita tahu lagi. Lagi-lagi. Tergantung. Oh, posisinya. Lagi Mojok. Di sana. Sekarang ini, Pak. Hmm. Dia sambil bergerak. Oh, di samping. Oke, jadi di samping itu salah satu sosok, ya. Salah mereka IGP. Maaf ya. Di sini, salah sosok ya. Ya, kalau bisa kalian bisa melihat di kameranya ini, ada salah satu sosok. Oke. Oke, itu salah satu penghuni di ruang ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Tidak. 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 Tidak terlalu... Tidak terlalu baper. Tidak terlalu baper. Tidak terlalu ganteng. Gimana, Jok? Tidak terlalu ganteng. Oke. Ini salah kata. Tidak terlalu, maaf ya. Maaf ya. Tidak. Tidak terlalu ganteng. Ini ayah jauh. Tidak terlalu ganteng. Tidak terlalu ganteng. Tidak terlalu... kok kalian pergi oh gitu dia bilang disini men itu anak kecil perempuan saya kesepian jadi minta ditemani kayak mereka senang banget kita datang disini itu yang posisinya makhluknya yang disebelah mana itu yang gebelak-gebelak itu angin angin ayo main tapi mukanya hancur tenteng-tentengnya juga ada pada bolong kondisi rumahnya ini guys kalau untuk hantu hantu apa yang akan kenapa Jon? seperti yang kamu tertarik banget dengan ruangan yang sebelah sana bukan tertarik males kenapa sih setiap kali saya kesini harus ngeliat kamu? ah setiap kamu itu? tamu tadi gue gak tau setiap gue ngeliat dia gue ingat gue ingat gue ingat ketika waktu episode di yang banyak rumah-rumah itu dimana? tiba-tiba muncul yang gue nyenengin gini tiba-tiba muncul lu sebutin jadi dia berada di sebelah sini tapi ditahan juga ya ditahan kalau ada yang komunikasi tahan terima kasih Jumbo enggak? Ntar udah Saya mencoba untuk mengeluarkan mereka Supaya nantinya mereka enggak ngikutin kita Karena dari kebanyakan mereka itu Ternyata ada ngeresep Sama timnya Buden Kenapa? Kenapa? Ada ngeresep Sama timnya Buden Jadi ada salah satu makhluk yang ada disini tertarik dengan temen kita nih Yang dari Tegal nih mereka berdua Tapi enggak tahu nih kita Siapa nih yang dia tertarik nih Antara dua ini nih Ada ngeresep sama kita Ada ngeresep sama kita Bukan ya Gimana kesannya? Ada yang suka punya fans disini Iya gitu loh Aku aja pernah Iya Takutnya gini loh Dikut gitu loh Makanya tadi udah aku doang Biasa aja dong Setelah ini kita akan kemana lagi Cuma mau kita masuk ke yang disana? Ke Yair Roma sana Berarti muter Muter dulu Jangan ada tembok Oke Oke guys Teman kita Jodan Teman kita nih yang dari Tegal Mas Budi Akan mencoba Mengajak komunikasi Salah satu makhluk yang ada disini nih Seperti biasa Rap2Rap akan mencari informasi yang ada disini Yang mudah-mudahan kita dapat nih Makhluk yang mau memberikan informasi kepada kita Sebelumnya Apa nih yang dipikirin ya? Kayaknya ada sesuatu gelisah banget ya Mas Budi Kayak disini tuh gak bisa Apa ya Suasananya gak bisa ke bawah Biasa aja gitu Gak bisa Ini tuh namanya tegang Tegangnya gelisah Kayak selalu kita tuh dikepung ya Iya Sebelumnya kita kayak seorang yang asik Di tengah keramaian gitu Oke nanti Kita lemas juga nih Biar kita mendapatkan sesuatu yang Kita inginkan Nah temen-temen Mas Jo Ini biar sudah Mulai Assalamualaika Egoid Maaf, dalam siapa ini? Dalam siapa? Boleh tahu namanya siapa? Ini suaranya pasti seperti Oh sama Seperti Mas Budi tadi Dendengar Coba diajak komunikasi Mas Budi Anda bisa bicara gak? Assalamualaikum Sintan G Ya pakai bahasa Jawa coba Mas, mas di bahasa Jawa Nanyain Sintan G Apu Teng Dengan Sintan G Dengan Sintan Anda bisa ngomong Indonesia Apa bahasa Jawa saja Tengah? Tengah ya Bu Jendengar Sintan G Mbak Mbak Putri Sintan? Tengah Jendengar Sintan G Bun Pirangtal Bung Pirangtal Belum masih Risue Risue Jendengar Namini Sintan G Namini Sintan? Oh disana Di luar ya? Di luar ya? Dari luar sana ya Mbak ya? Mbak Putri Mbak Putri Bisa menceritakan enggak Mbak? Simbalah Teng Rigi Kali Sintan Sama siapa? Sama siapa? Apanya? Di sini sama siapa Ada apa aja Simba Teng Rigi Simba rencangnya Sintan G Kata Nopo Mbak Mbak Putri Mbak Putri Teng Rigi rencangnya Kata Teng Rigi kiam Mbak Teng Ruangan Niki Simba Mbak Simba Simba Mbak Putri Mbak Putri Sintan Mbak Putri Jadi ada dua, tapi sama-sama sinden? Sama-sama sinden, jadi keduanya ini Dia dulunya itu Karena yang satunya nggak suka sama yang satunya lagi Mereka di TV lah ya, mau lihat Pokoknya gambarannya seperti itu Jadi memang kebanyakan kalau sinden itu jadi mereka iri-irian gitu Kalau misalkan yang satunya seperti itu Terus yang satunya iri Sama-sama sinden itu Seperti itulah gambarannya Ya seperti inilah rumah Belanda di Tegal Taksin tempatnya Halo, kayaknya gue mau sedikit kasih review tentang penulisaran kita tadi malam Di rumah Belanda Kenapa kita nggak boleh lebih dari jam 12 malam Karena disitu ada sosok yang kuat Dan dia keluarnya sekitar jam 12 malam ke atas Jadi ketika Joe minta izin sama penunggu yang ada di lokasi sekitar rumah Belanda itu Dia bilang katanya kalau bisa jangan sampai jam 12 Dan Alasannya karena itu Di atas jam 12 Ada hantu yang kuat Yang menguasai lokasi rumah Belanda Kalau kalian suka Sama video kita yang di rumah Belanda Kalian bisa klik like Jangan lupa untuk subscribe Terdapatin video-video terbaru dari Rapturev Jangan lupa Komennya ya Kalau kalian punya rekomendasi Lokasi atau tempat angker Di sekitar lokasi kalian Stay tune terus Di channel kita Rapturev Bakalan ketemu lagi di lokasi-lokasi berikutnya Terima kasih